Intro Memperingati hari wayang dunia dan hari wayang nasional Sebanyak 9 dalang dari generasi jadul, generasi milenial, hingga dalang genset Pentas memainkan wayang kulit dengan membawakan lakon yang berbeda-beda Mereka tampil secara bergantian, masing-masing dalang diberikan kesempatan selama 1 jam Untuk memainkan lakon yang dibawanya Pentas dimulai pukul 9 pagi hingga pukul 2 dini hari Ni Amanda Mutiara Kusumadewi, salah satu dalang dari genset Mengaku senang, bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut Diakuinya, ia mulai menyukai pagelaran wayang kulit sejak duduk di sekolah dasar Penisahannya tidak sekali pasti bisa ikut dalam memperingati dari wayang kulit dan dari wayang nasional Untuk lakon yang dibawakan tadi apa? Bima Bungkus Nah itu menceritakan apa? Menceritakan tentang Bingo yang masih dalam Bungkus Dia mencari ceritanya sebenarnya Dibantu oleh Bantu Abayu dan Dewa-Dewa untuk mengeluarkan lima dari virusnya Kalau kesulitan sih pasti ada Mungkin mendapatkan ceritanya Tapi dalam kesulitan masyarakat banyak senangnya sih sebenarnya Senang bisa melestarikan budaya Sejak kelas rumah SD Di sanggar Bungkus Dan sanggar Bungkus Mungkin naram aja Generasi terakhir Boleh saja untuk mengikuti arus budaya Tetapi juga harus mengingat bahwa Sesetengah kita dulu memperjuangkan budaya seperti ini Bagaimana? Makanya kita harus turut melestarikan budaya Khususnya untuk para remaja yang berikut Seniman-seniman yang muda Karena dalam itu menurut saya menarik ya Apalagi ceritanya yang berikutnya juga Seperti si pasipan manusia seperti biasanya Karena pun juga dalam itu tidak memandang gender sebenarnya Makanya saya memilih untuk menjadi dalam Agar saya bisa melanjutkan perjuangannya sesuatu Hal yang sama juga disampaikan oleh Giganef Budiwi Caksono Dalang dari generasi jadul Giganef berharap kegiatan tersebut dapat terselenggara secara berkelanjutan Mewadahi para seniman Dan menarik minat generasi muda untuk melestarikan budaya Ini sebenarnya seharusnya diprogramkan Tapi terakhir Sangat menarik Dan ini semua Rilawan Semua rilawan Ini hanya untuk Menghawatir bahwa Budaya ini perlu dijalankan Pertama HWR sama HWD Hariwayang dunia Hariwayang masum Itu harus Sementara itu kayak Yurip, 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 Mati Pokoknya enggak, enggak, enggak apa-apa jelas Makanya ini seharusnya Ini mulai sekarang dikatakan Ketika dimulai dari HWM dan HWD Ini penting Pertama Generasi muda Generasi set Itu harus segera Jadi bukti bahwa Dia sebagai generasi penerus Karena sudah diakui UNESCO Mulai dari 2003 Ini termasuk Adiluhung luar biasa Kemudian untuk seniman Magetan Saya harusnya ini bersatu Wadah bersatunya seniman Magetan Terakhir Diakui dunia perwayangan Itu lewat HWD dan HWM Saya harusnya ini semua Semua seniman ada di sini Karena bukti bahwa Kita mendukung Wayang sama Tadilo Diakui dunia UNESCO Mulai 2003 Sementara Muslimin Ketua Pepadi Kabupaten Magetan Mengatakan Kegiatan ini Digelar persiapan yang mendadak Namun pihaknya Mengaku bangga Karena para seniman dapat Kuyuk Melancarkan kegiatan tersebut Kegiatan pada Pembangga Siap Namun pihak Dan nanti juga malam Untuk memperingati Hari Wayang Nasional Dan juga Hari Wayang Dunia Satu kami ingin Membanggakan Kalah-galah Yang ada di tempat kita Biar tiga tujuh minan Lidara dalam senior Namun dipercuma pembinaan Kami semangat Bahwa Ketuaan dalam mudahnya Kita tampilkan Harapan kami Semoga nanti Kegiatan ini Bisa diterima oleh kalangan Umum Masyarakat Peketan Dan juga ada perhatian Dari Pemdapatan Peketan Kegiatan ini Bisa berlanjut Untuk berikutnya Tentunya kami Bapak dipercaya Untuk orang nanti Regenerasi Untuk diketahui Panggelaran wayang kulit Dengan sembilan dalang tersebut Dikelar di Padepokan Jenggeleng Kusumo Desa Bangun Sari Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Jawa Timur Seluruh dalang Pengerawit Hingga Sinden Berasal dari berbagai daerah Di wilayah Kabupaten Magetan Dari Magetan Gusnanto Garda TV Bapak di Buk Rekorosi Motiv Media Terima kasih.